Antusias pedagang dan supir angkot ikut vaksin cukup tinggi. Wali Kota Ambon, Rizad Lohena Pesci menyampaikan rasa senang dan bahagia atas tingginya atensi warga, terutama pedagang dan supir angkot yang datang untuk ikut dalam pelaksanaan vaksinasi masal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Kesehatan dan Tim Satgas COVID-19 Kota Ambon di lokasi terminal Mardika Ambon. Wali Kota yang didampingi oleh Sekretaris Kota dan beberapa pimpinan OPD di pemerintah Kota Ambon yang meninjau lokasi vaksinasi di terminal Mardika pada hari Kamis menyempatkan waktu untuk melihat lokasi, menanyakan kondisi para peserta vaksinasi yaitu pedagang dan supir angkot yang telah menerima suntikan vaksinasi. Lohena Pesci kepada para wartawan di lokasi vaksinasi setelah meninjau lokasi tersebut menjelaskan saat tiba di lokasi dirinya merasa senang karena banyak para pedagang dan sopir angkot datang untuk mau divaksin. Diakui wali kota, pemerintah kota sempat ragu-ragu karena ditakutkan saat pemberlakuan vaksin dilaksanakan banyak pedagang yang berjualan pada lokasi pasar Mardika dan para sopir angkot tidak banyak yang datang untuk dilakukan vaksinasi. Namun fakta di lapangan ternyata antusias warga yang datang cukup banyak dan hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Lohena Pesci membeberkan sampai dengan dirinya meninjau lokasi vaksinasi ini tercatat kurang lebih 500 lebih pedagang dan sopir angkot telah terdaftar dan diperkirakan akan bertambah terus dan sebagian dari mereka telah menjalani vaksin. Olehnya itu dirinya memberikan apresiasi kepada seluruh warga kota Ambon yang telah divaksin dan kepada wartawan karena informasi pemberitaan tentang vaksinasi aman dan juga halal membuat warga tidak takut untuk datang divaksin. Ternyata antusias pedagang ini sangat luar biasa. Kemarin memang kita gak ragu-ragu jangan sampai itu tidak banyak ya. Ternyata ini partisipasinya luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu mereka disuntik, divaksin, ternyata gak ada apa-apa pun juga. Nah itu dari mulut ke mulut itu disampaikan kepada teman. Lalu mereka semua datang berbondong-bondong. Nah ini yang kita antisipasi. Jadi nanti besok lagi kita akan tambah lagi satu hari kepada para pedagang. Karena yang sudah ternyata kurang lebih 500 pedagang ini. Dan itu akan tambah terus kalau dari mulut ke mulut untuk itu. Nah kenapa itu juga bisa terjadi? Saya harus memiliki apresiasi juga kepada para media ini, para jurnalis. Wali kota berharap vaksin yang dilakukan petugas kesehatan yang diterjunkan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk melakukan vaksinasi akan mencapai target bahkan lebih untuk melakukan vaksinasi kepada warga kota ini. Kedatangan wali kota ke lokasi terminal Mardika Ambon untuk melihat proses vaksinasi kepada pedagang dan sopir angkot didampingi langsung Sekretaris Kota Ambon Agela Teheru bersama sejumlah kepala OPD pada lingkup pemerintah Kota Ambon.